Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 259 sampai 260. Kita akan mengerjakan tugas. Ini terjemahannya terlebih dahulu, petunjuknya. Pada halaman berikut ini adalah jenis iklan yang berbeda. Iklan tersebut disebut dengan iklan baris. Bekerjalah dalam kelompok, pergunakan tabel yang sama yang telah kamu pergunakan sebelumnya untuk mengidentifikasi atau menentukan jenis-jenis informasi yang berbeda tentang barang atau layanan yang dinyatakan pada iklan baris tersebut. Tulis tangan hasil kerja kalian itu pada selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna tiap-tiap kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, silakan tanya kepada guru. Nah, ini dia iklan barisnya. Kursus ya. Ini tentang kursus. Kita buat tabelnya. Nah, ini sudah disediakan. Nah, seperti ini. Nah, ini jenis-jenis layanannya. Jadi, disini kita buat. Karena pertama adalah ABC Indonesian English Course. Kursus Bahasa Indonesia ABC. Nah, jadi ini adalah layanan. Ya, Indonesian Course. Variasinya gimana? Untuk foreigner. Untuk orang asing. For foreigners. Harga tidak tersedia. Tempat di mana? Tempatnya adalah di ABC Indonesian Course. Yang bisa dihubungi adalah 08-12-01-012 atau lea.abc.com Selling point. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari kursus ini? Yaitu experience. Gurunya berpengalaman dan bersahabat. Ya, experience and friendly teacher. Itu satu. Yang kedua, kami bisa datang ke tempat Anda. We can come to your place. Itu untuk ABC Indonesian Course. Kursus Bahasa Indonesia. Yang kedua, adalah BIMA. Nah, BIMA English Course. Jadi, ini adalah layanan. Bukan barang. English Course. Yang dijualnya adalah kursus Bahasa Inggris. Variasinya untuk anak-anak SMP dan SMA. Untuk anak-anak dan siswa SMP dan SMA. Jadi, for children, SMP and SMA students. Harga tidak dinyatakan. Tempat dan waktunya, tempatnya yang ada ya. BIMA English Course. Yang bisa dihubungi. Untuk informasi lebih lanjut. Kunjungi BIMA English.com BIMA English.com Selling point atau kata-kata promosinya adalah Interesting Events in English. Kejadian-kejadian atau peristiwa yang menarik dalam bahasa Inggris. Setelah BIMA, kita masuk ke translation. Translation. Selanjutnya, ABCD. Nah, ini. ABCD dulu kita harus selesaikan ya. ABCD Translation Service. Layanannya adalah Translation. English, Indonesia. Atau mungkin ini bisa masuk ke variasinya ya. English, Indonesia. Indonesian, English. Harga tidak tersedia. Tempat, ABCD. ABCD Translation Service. Yang bisa dihubungi. 031-86-27-672. Selling point. Ya, ini experience. Translator. Penterjemahnya berpengalaman. Yang kedua, free pick up and delivery. Gratis. Jemput antar. Setelah itu, masuk ke housework service. Housework services. Variasinya. Ini layanan pekerjaan rumah ya. Variasinya. Service. Memperbaiki. Ya, your gutter. Your gutter itu adalah Selokan. Atau talang air ya. Talang air. Fans. Pagar. Ya. Floor. Lantai. Ditch. Selokan. Nah, itu dia. Services. For. Your. Mana dia? Mana dia. For your gutter. Gutters. Fences. Floors. Beaches. Harga. Not available. Time. Place. Tidak ada. Tentu di rumah. Masing-masing ya. Yang butuh layanan ini. Contact. Harry. 08. Ya, bisa dihubungi. 08.13. 19. 40. 257. Selling point. Nah. Need. Help. To clean. And fix. Your house. Butuh bantuan. Untuk membersihkan. Dan memperbaiki. Rumah Anda. Itu selling pointnya. Jadi, disini adalah. Layanan. Bukan jual barang dia. Lanjut. Ke. Bedroom. Ya. Ini dia. Ini dia. Rumah. Dengan. Dua kamar tidur. Yang baru. Rumah baru. Ya. Punya dua kamar tidur. Brand. New. To. Bedroom. Houses. Jadi, dia jual rumah. Jadi, ini adalah. Barang. Ya. Variasinya. Tidak tersedia. Harga juga tidak tersedia. Tempat dan waktunya juga tidak tersedia. Yang bisa dihubungi rumah kita. 08. 08. 15. 99. 29. 4. 3. 9. Selling point. Atau kata-kata promosinya adalah. Lantai keramik. Big sink. Ya. Big sink. Ini adalah. Washtafelnya besar. Ya. Terus. Ada shower juga. Dan. Bed. Ya. Tempat mandi. Tempat berendam. Nah. Yang kedua. Dekat pasar. Dan terminal bus. Ya. Dekat. Pasar. Dan terminal bus. Lanjut. 100 tahun. Ya. Antik. 100 tahun. Ini dia. Lemari. Antik. Berusia. 100 tahun. Year old. Antik. Cupboard. Variasinya. Solid. Teak wood. Ini dari. Kayu jati yang keras. Artinya dia menjual. Barang. Barangnya adalah. Cupboard. Harga. Not available. Tempat. Not available. Yang bisa dihubungi. Ahmad. 021. 288. 2880. 8080. Kata-kata promosinya. Baru dipulis. Newly. Pulis. Baru di. Furniture. Apa. Di. Permak ya. Delivery. Deliver. To your place. For free. Jadi diantar gratis. Ya. Tidak ada biaya antar. Lanjut. Motor lagi ya. Motor. Seluruh. Merek. Dan jenis. Ya. Seluruh. Merek itu ya. Jadi yang dijual adalah. Barang. Bukan. Layanan. Variasinya. Seluruh. Merek. Baru. Dan bekas. Ya. New. And used. Old brand. New. And used. Price. Not available. Yang jelas bagus ya. Time. Not available. Contak. Gryanto. 08. 65. 2345. 2345. 2345. 65. Selling point. Nah. Good price. Harga bersaing. Ya. Jadi dia sudah barang ya. Aduh. Bagus. Selanjutnya. Buku. Books. Magazine. Novel. Buku. Majalah. Novel. Kamus. Encyclopedia. CD. Dan. Lain-lainnya. Ya. Jadi dia jual. Barang. Variasinya. All new ya. Baru. Dan bekas. Lokal. Dan impor. Jadi barang-barang lokal. Juga ada. Barang-barang impor juga ada. Harga. Not available. Tempat. Toko. Buku. Cerdas. Jalan. 5. 6. Sampai 7. Blitar. Bisa dihubungi. Tidak tersedia. Selling point. Tidak tersedia. Dan yang terakhir. Kita. Menerjemahkan. Jaipong. Ya. Ini goods ya. Udah. Jaipong. Jaipong. Lesson. Jaipong. Lesson. Belajar. Jaipong. Ya. Variasinya. Tidak tersedia. Harga juga. Harga. Free ya. Ya. Gratis. Harganya gratis. Tempat. Dan waktu. Every Saturday. Tiap Sabtu. Ya. Jam 10 pagi. Sampai jam 12. Jam 12. Siang. Di. Bangsal. Budaya. Sumedang. Hubungi. Asep. Subakja. 08. 12. 12. 8. 1. 2. 3. Selling point. Wah ini. Free ini. Selling pointnya yang bagusnya ya. Karena. Harganya tidak tersedia. Bisa juga ini. Ya. Jadi. Promosinya. Yang menarik. Untuk di. Kenapa orang. Mau. Belajar Jaipong. Karena gratis. Jadi dia bukan jual barang. Nah itulah. Hasil terjemahan. Dan mengerjakan tugas. Pada halaman 259. Sampai 260. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampaikan pada guru dan teman. Sampai jumpa.